Baik, saya ulang contoh kasusnya untuk yang ini tadi Untuk soal ini Kalau ada 5 orang Eh, ada 10 mahasiswa ya 10 mahasiswa tadi asuminya dari si A sampai si J gitu ya Terus akan dicari 5 orang Perwakilan yang anggotanya 5 orang Dengan syarat ini ya Kalau A selalu ada, kalau A tidak masuk ya Dan seterusnya Nah ini penyelesaiannya Kalau A selalu ada Tadi kan A berarti selalu ada di dalam kelompok Berarti ada A, selalu ada A Berarti R nya sama dengan 4 Karena urutan itu tidak ngaruh Artinya disini misalkan ada B, C, D, E Atau B, C, D, E dibalik dari belakang Itu adalah sesuatu yang sama Maka itu adalah kasus kombinasi Bukan permutasi Jadi anggotanya siapa saja Misalkan disini A, B, C, D, E Atau disini B, C, D, E Itu adalah sesuatu yang sama Maka dihitung 1 kali Yang tadinya 5 Karena sudah ada A masuk di dalam Maka tinggal 4 Tadinya 10 orang Karena A sudah masuk Berarti A menempati satu tempat secara khusus Maka tinggal 9 Jadi kombinasinya adalah 9,4 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 9 minus 4 Rumus kombinasi yang kemarin Kalau yang kedua ya A tidak termasuk A tidak termasuk itu berarti Si A itu tidak boleh gabung Tetapi anggotanya tetap 5 Kecuali A Jadi misalkan ada B, C, D, E, F Tapi A nya tidak boleh ya Maka R nya tetap sama dengan 5 Cuma N nya berkurang 1 Karena A tidak masuk Berarti kombinasinya 9,5 Atau 9 faktorial Dibagi Berapa? 9 faktorial Dibagi 5 faktorial Dikalikan 9 minus 5 faktorial Sudah lupa rumusnya Yang kemarin Yang rumus kombinasi Nah ini kombinasi yang disini Kombinasi adalah Ini ya C, N, R N faktorial Dibagi R faktorial Dikali N minus R faktorial Ini ya C, N, R N nya lebih banyak daripada R N nya selalu lebih banyak daripada R Kembali kesini Yang lain misalkan Perwakilan yang anggotanya A termasuk di dalamnya Tapi B tidak Jadi selalu ada A Tetapi B nya tidak Nah untuk N nya sendiri Yang tadinya 10 Berkurang 2 A sudah masuk Dan B tidak boleh ikut Berarti ada 8 R nya yang tadi R nya yang tadinya 5 Karena sudah diisi A Satu ya di depan Maka tinggal 4 Jadi kombinasinya 8,4 Yang lain misalkan B termasuk di dalamnya Tapi A tidak Yang di sini Yang di sini misalkan B termasuk di dalamnya Tetapi A tidak B di dalamnya Tetapi A tidak Sama dengan yang di Di atas Jadi hanya di balik saja Yang nomor E A dan B selalu di dalamnya Seperti ini ya A dan B selalu di dalamnya Ya posisinya B boleh di sini Juga tidak sama Karena posisi Atau urutan tadi Sebenarnya tidak masalah Yang penting A dan B selalu ada Sehingga N nya yang tadinya 10 Karena sudah diambil 2 A dan B tinggal 8 R nya yang tadinya 5 Diambil 2 Tinggal 3 Jadi 8,3 Untuk kombinasinya Nah ini Ilustrasi saja untuk kombinasi Yang kemarin kita sudah bahas Seperti itu Oke ada yang mau ditanyakan Oke Nah untuk soal yang ini tadi Misalkan Ada contoh yang lain Misalkan Salah satu A dan B Termasuk di dalamnya Nah ini kita menggunakan Prinsip inklusi dan eksklusi Yang kemarin Salah satu A Atau B Yang kita pas bicara kemarin Inklusi-eksklusi itu Sudah kan Yang pertemuan kemarin Nah ini kita menggunakan itu Jadi anggota A berapa Anggota B berapa Terus Perwakilan A dan B Termasuk di dalamnya Yang bawah Jadi Jumlah Yang A berapa Yang B berapa Terus yang Ini berapa Jadi disini ditunggu Kita bisa lihat Nah ini yang double ya Untuk mengurangi Ini irisannya Di inklusi-eksklusi Kemarin kan ada irisannya Ada irisannya Yang Kita bahas kemarin Yang di Saya contohkan dengan Apa namanya Irisan itu Inklusi-eksklusi Maaf Pendapatan Inklusi-eksklusi pada Ini Jadi irisannya Pada irisannya Itu contoh Pengembangan dari soal yang tadi Kita bisa cari Soal yang lain misalkan Seperti ini ya Kursi-eksklusi di bioskop Disusun berdasarkan baris Satu baris Ini 10 kursi Berapa banyak cara Mendudukan 6 orang penonton Dalam satu Baris kursi Jika Keadaan bioskop Terang Jika keadaan bioskop Belap Bedanya apa Oke kalau Tidak ada Kita lanjutkan ke Permutasi dan kombinasi Dalam bentuk umum Jadi bentuk umum Dari kombinasi tadi Itu kalau kita kemarin Bicaranya Permutasi sama kombinasi itu Bolanya Kalau beda Beda semua Kalau kombinasi Bolanya Sama semua ya Padahal Di dalam Kenyataannya itu Belum tentu Bolanya beda semua Atau sama semua Atau yang sama ada berapa Misalkan ada 3 bulan yang sama Ada 3 bulan yang sama Warnanya Warnanya biru Bula kuning Warnanya Bula kuning jumlahnya 3 Bula merah Warnanya 5 Nanti bula hijau Warnanya 7 Nah Kasus yang sebenarnya Bisa jadi seperti itu Nah itu merupakan Bentuk Kombinasi Nah kita bisa Tunjuk bentuk kombinasi Secara umum Jadi misalkan ada N 1 Bula bola Berwarna 1 N 2 N 2 bola Berwarna 2 Jadi Sekian bola Warnanya ini Sekian bola Warnanya ini Tapi nanti ketika Dijumlahkan Jumlah total Bolanya tetap Sama dengan N Misalkan Berapa banyak Cara pengaturan N 2 bola Kedalam kotak Nah tiap kotak Maksimal 1 bola Nah kalau Bolanya beda Semua Itu merupakan Kasus Permutasi 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 N Komah N Atau dikatakan Sebagai N Faktorial Ketika bola Sama dengan kotaknya Jadi pengaturan Bola ini Ada N N nya tadi N 1 Cara pengaturan Bola dengan Warna 1 N 2 Faktorial Cara pengaturan Bola Warnanya 2 Dan seterusnya Nah Atau kita bisa Rumuskan tadi Yang berwarna 1 Warna 1 Warna 2 Dan seterusnya Itu Permutasinya adalah P N N 1 N 2 N 3 Dan seterusnya N 1 N 2 N 3 Ini menunjukkan Jumlah bola Yang warnanya Sama Jadi misalkan disini Warna merah Ada 4 Kita tempat Warna kuning ada 2 2 Tetapi jumlah Bolanya tetap Sama dengan N Nah kita bisa Rumuskan P N N Dibagi N 1 Faktorial Kali N 2 Faktorial Dan seterusnya N K Faktorial Jadi Masing-masing Jumlah bola Tadi sebagai Pembagi Nah kalau Jumlah bulanya Masing-masing Hanya 1 Warnanya Maka ya 1 Faktorial 1 Faktorial Sama dengan Ini kan N Faktorial Juga Ketika Jumlah bola Yang berbeda Tadi Warnanya Jumlahnya 1-1 Atau warnanya Masing-masing Beda Tapi kalau Ada yang sama Beberapa bola Warnanya sama Maka ini ada isinya Ada yang 2 3 Dan seterusnya Tergantung pada Contohnya Atau kalau kita Tinjau sebagai Kombinasi Sebenarnya Sebenarnya caranya Caranya juga Sama Nanti Dapatkan Rumus yang Sama juga Jadi Kombinasi N Untuk N1 Untuk jumlah Yang warna 1 N2 Yang warna 2 Dan seterusnya Nanti hasilnya Sama Untuk Kasus Yang Berulang Jadi Rumus umumnya Adalah sama Bisa menggunakan Permutasi Atau kombinasi Untuk Sebagai bentuk Umumnya Misalkan Seperti ini Berapa kata Yang dapat Dibentuk Dengan kata Mississippi Mississippi Kita tinjau huruf S nya Mississippi Ini M nya ada Berapa 1 ya Itu sebagai N1 I nya ada 4 Sebagai N2 S ada 4 Sebagai N3 Dan P ada 2 Sebagai N4 Nah Total hurufnya Ada 11 1 Tambah 4 Tambah 4 Tambah 2 Sama 11 Nah Jumlah String Yang bisa Dibuat Ini kita Tidak bisa Menghitung Langsung Dengan Permutasi Karena Ada Huruf-huruf Yang Sama Ibarat Bola Tadi ada Beberapa Bola Yang Warnanya Itu Sama Jumlahnya Lebih Dari 1 Maka Permutasinya Kalau kita Tinjau Sebagai Permutasi Permutasi 11 1 4 4 2 Atau 11 Faktorial Dibagi 1 4 Faktorial 4 Faktorial Dan 2 Faktorial Jumlahnya Sekian Itu Kalau kita Tinjau Sebagai Permutasi Atau Dengan Cara Kombinasi Jadi Kombinasinya Untuk M Berarti 11,1 Untuk N 10,4 Untuk C 6,4 Untuk Untuk S 6,4 Untuk P 2,2 Ini Rumus Kombinasi Biasa Jadi Kombinasi Kan 11 Ini Contohnya 11 Faktorial Dibagi 1 Faktorial Dikalikan 11 Minus 1 Faktorial Dikali Ketemunya Ini Juga Jadi Bisa Dihitung Dengan Cara Permutasi Atau Cara Kombinasi Memberikan Hasil Yang Sama Ini Untuk Kasus Yang Untuk Umum Untuk Bulannya Yang Warnanya Beda Ada Yang Mau Ditanyakan Sampai Sini Saya Ulang Ulang Ini Untuk Contoh Yang Kata Misalnya Contoh Yang Lain Seperti Ini Ada Tiga Orang Namanya Billy Andi Sama Tony Terus Ada 8 Buah Mangga 8 Buah Mangga Mangganya Itu Beda Beda Gak Gak Ada Ukuran Yang Sama Persis Misalkan Warnanya Sama Tapi Besarnya Beda Nah Terus Akan Dibagikan Mangga Ini Kepada Tiga Orang Tapi Dian Sarat Billy Si Billy Itu Harus Dapat Si Si Billy Harus Dapat 4 Andi Dan Tony Ini Andi Dan Tony Masing Masing Mendapat 2 Nah Bagaimana Itu Caranya Seperti Apa Oke N Ada Berapa 8 N N Sama Dengan 8 Nah N N Satu Adalah Untuk Si Billy N Dua Untuk Tony Andi Dan Tony N 2 Sama N 3 Jadi Jumlahnya 8 Nah Cara Membaginya Adalah Ada 8 Faktorial Dibagi 4 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Dibagi 2 Faktorial Jumlahnya Ada 420 Cara Bisa Bisa Jadi Tinggal Yang perlu Diberhatikan Pada Kasus Umum Ini Adalah Ketentuannya Apa Jumlah N nya Berapa Contoh Yang lain Seperti Ini Ada 12 Bola Lampu Warnanya 4 Warna Merah 3 Putih Dan 5 Warna Biru Nah Akan Dipasangkan Kedalam 18 Buah Soket Mesti Ada Sisanya Jumlah Lampunya 12 Soketnya Ada 18 Berarti Ada Sisa 6 Yang Kosong Ketika Itu Dipasangkan Semua Ketika Ini Soketnya Seperti Ini Lampu Masuk Sini Masuk Sini Semuanya Masuk Sini Pasti Ada 6 Ada 6 Yang Kosong Kan Karena Jumlah Lampu Sama Soket Lebih Banyak Soketnya Bagaimana Yang Ini N Berapa N N N 18 N N 1 N N 2 N 3 Terus Terus Apa Lagi Kalau N 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 1N2N3 baru 12 Tadi katanya Nnya sama dengan 18 Bagaimana itu? N yang kosong N yang kosong berapa? 6 Jadi N yang kosong 6 Jadi kita Anggap itu ya lampu Tapi kita anggap sebagai N ya Meskipun tidak ada lampunya Karena peluang kosong itu bisa Dimana saja Jadi ada 12 lampu Total Nnya sama 18 N1nya 4 N2nya 3 N3nya 5 dan N4 untuk yang kosong Itu ada 6 Sehingga jumlahnya ada 18 faktorial Dibagi 4 faktorial 3 faktorial, 5 faktorial Dan 6 faktorial Cara Sekian cara Seperti itu Untuk kasus yang tadi ada Yang sama Dan juga mungkin R sama Nnya Tidak sama ya Kita lihat Jadi disini R awalnya itu gak sama ya Ini 12 kok 18 ya Berarti kita lihat Yang kosong itu seberapa Contoh yang lain Misalkan Kasus yang lain Misalkan seperti ini ya Ada 100 mahasiswa Dikirim ke 5 negara Masing-masing negara 20 orang mahasiswa Nah berapa banyak Cara pengirimannya Atau misalkan Seperti ini ada string Kongres Sedemikian hingga Huruf S Tidak terletak Perdampingan S nya ada 2 Tapi gak boleh Jejer gitu ya Harus terpisah Dipisahkan minimal Satu huruf Ini contoh juga Untuk Kasus Kombinasi Ini juga Buku ya Misalkan Buku yang disusun Ada beberapa Buku Supaya Satu Dalam nyusun itu Buku yang sama Ada yang Berdampingan Misalkan Kalau susunannya bebas Seperti apa Kita juga bisa hitung Dengan cara Kombinasi Itu beberapa Variasi dari soal Kombinasi Nah Kita lanjutkan Nah Kombinasi tadi Itu ada beberapa Kasus itu Kombinasi dengan Pengulangan Pengulangan itu Kalau yang kita Temukan tadi Kasus Kombinasi tadi itu Satu kotak Isinya Satu bola Nah Bagaimana dengan Kasus Satu kotak Tetapi Boleh diisi Beberapa bola Jadi ada Lima kotak Tapi Bolanya Diisikan Satu kotak Saja boleh Karena kotaknya Tinggi ya Yang lain Boleh dikosongi Atau Pakai Dua kotak Saja Yang lain Kosong Nah Itu merupakan Bentuk Kombinasi Dengan Pengulangan Artinya Tidak ada Pembatasan Jumlah Bola Minimal 0 Boleh Minimal 0 Apa namanya Kotak Itu Boleh tidak diisi Nah Cara Memasukkannya Bola Akan lebih Banyak Lagi Tidak Seperti Kombinasi Biasa Tapi Jumlah N Akan ditambah Dengan R Min 1 Jadi yang tadinya N,R Tapi Di dalam Kombinasi Pengulangan Ini Jumlah N Akan ditambah R Min 1 Jadi Kalau Biasanya Misalnya 10,4 Nanti akan Ditambah 10 Plus 4 Min 1 Koma 4 Ini ya C N Plus R Min 1 Koma Ini ya C Plus R Min 1 Oke Mari Nah Contoh Seperti ini ya Misalkan Tambah Tambahan Ada 4 Variable X1 2 3 Dan 4 Berapa Tambah Berapa Tambah Berapa Tambah Berapa Sama 12 Dengan Syarat X1 Adalah Bilangan Bulat Yang Lebih Dari 0 Misalkan Ini saya isikan 12 Ini 0 0 0 Boleh kan Atau Ini 6 Ini 6 Ini 0 0 Boleh Nah itu tadi ya Jadi Satu kotak Boleh diisi Beberapa bola Jadi Misalkan Secara penyelesaannya Disini 6 0 0 6 Atau Sini 12 0 0 Misalkan Misalkan Tidak Harus dibagi rata Misalkan 3 3 3 3 Juga Boleh Atau 4 4 4 0 Juga Boleh Karena syaratnya Lebih dari Sama dengan 0 Jadi Analoginya 12 bola Dimasukkan ke dalam 4 buah Kotak Dalam hal ini N nya sama dengan 4 Dan R nya sama dengan 12 Ini 12 R nya 4 Kotak Ini kotak-kotaknya Misalkan Contohnya Kita tadi Kotak pertama Disi 3 Kotak kedua 5 Kotak ketiga 2 Maka kotak Keempat Adalah 2 Artinya 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12 Ini contoh Salah satu Penyelesaian Cuman yang mau Dicari Ada berapa Banyak kombinasi Yang seperti ini Nah Cara kombinasinya Tadi Ketika Kita tadi ya Tahu bahwa N nya sama dengan 4 R nya tadi 12 Maka Ini 4 Ditambah 12 Dikurangi 1 Sehingga Kombinasinya Sama dengan 15 12 Atau ada 455 Solusi Karena tadi ya Bisa Diisi Disini saja Sebagai penyelesaian 12 0 0 0 0 Boleh Jadi ada 455 Buat Solusi Demo Ditanyakan Sampai sini Ya Ada yang mau Ditanyakan Yang lain Contoh yang lain Seperti ini Misalkan Ada 20 buah Apel 15 Jeruk Akan Dibagikan Kepada 5 orang Setiap Anak Itu Boleh Mendapatkan 1 Apel Atau 1 Jeruk Atau Tidak Mendapatkan Sama Sekali Nah Berapakah Cara Pembagian Yang dapat Dilakukan Jadi Ada 20 apel 15 Jeruk Dibagikan Kepada 5 Anak Setiap Anak Boleh Mendapatkan Lebih Dari 1 Atau Tidak Mendapatkan Sama Sekali Nah N Tadi Ada Ada 5 R1 Untuk Apel R20 R2 Untuk Jeruk Ada 15 Kalau Cara Membagikan 20 Apel Ke 5 Anak Tadi Caranya Ada 5 Ditambah 20 Dikurang 1 Koma 20 Kalau Cara Membagian 15 Jeruk Sama Juga Ke 5 Anak 5 Plus 15 Kurang 1 Koma 15 Nah Cara Membagikan Kedua Buah Tadi Ke Anak Tadi Itu Kita Dengan Prinsiper Perkalian C24 Koma 20 Kali C 19 Koma 15 Ini Untuk Contoh Kasus Yang Yang Lain Dari Dari Permutasi Kombinasi Nah Ini Beberapa Variasi Soal Dari Kombinasi Misalkan Ada 10 Soal Matematika Berapa Banyak Cara Memberikan Nilai Bilangan Bulat Setiap Nilai Jika Semua Poin Soal Nilainya Ada 100 Setiap Soal Punya Nilai Paling Sedikit 5 Untuk Disribusi Tiap Jadi Misalnya Ada 10 Soal Poin Nomor 1 5 Poin 2 5 3 Berapa Tapi Totalnya Adalah 100 Atau Misalkan Dibagi Rata 20 10 Soal Berarti 10 10 Totalnya 100 Yang Ditanyakan Berapa Cara Memilihan Nilai Seperti Ini Contoh Yang Lain Misalkan Di Dalam Purpus Teknik Ada 3 Jenis Buku Nah Terus Purpus Mempunyai Paling Sedikit Ada 10 Buku Untuk Masing Jenis Berapa Banyak Cara Memilih 10 Buku Yang Lain Dari Jumlah Besar Koin 25 50 100 Dan 500 Berapa Banyak Cara Memilih 5 Koin Yang Dapat Diambil Ini Beberapa Variasi Dari Soal Kombinasi Yang Tadi Jadi Variasinya Emang Beragam Tapi Pertama Di Ditelah Dulu Ini Maksudnya Seperti Apa Baru Dihitung Nah Nah Pada Kasus Khusus Itu Kita Mungkin Nanti Ketemu Dengan Namanya Koefisien Binomial Pernah Ketemu Yang Seperti Ini Sekitiga Apa Namanya Sekitiga Paskal Sebenarnya Caranya Tidak Susah Gampang Gampang Tinggal Dimasukkan Saja Angkanya Bener Ya Enggak Susah Jadi Cara Membuat Segitiga Paskal Tinggal Susun Satu 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 Dua Itu Dapatkan Dari Satu Tambah Satu Dua Pinggirnya Satu 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 Tambah Dua Tiga Dua Tambah Satu Tiga Satu Tambah Tiga Empat Tiga Tambah Tiga Enam Satu Tambah Tiga Empat Dan Seterusnya Sampai Ketemu Ini Jadi Bawahnya Nanti Ada Lagi Satu Enam Lima Belas Dua Lima Belas Enam Dan Satu Gitu Gitu Tinggal Dibuat Segitiga Paskal Buat Apa Salah Satu Fungsi Segitiga Paskal Adalah Membuat Untuk Ini Perhitungan Untuk Tambah Tambahan Yang Koefisien Gini Variable Yang Ada Pangkatnya Kalau Pangkat Tiga Berarti Pakai Satu Tiga Tiga Satu Kalau Pangkat Nol Tinggal Satu Saja Kalau Pangkatnya Satu Koefisien Satu Satu Tampak Lihat Di sini Contohkan Yang Paling Banyak X Pangkat Lima Berarti Kan Koefisien Satu Lima Sepuluh Sepuluh Lima Satu Satu Lima Sepuluh Sepuluh Lima Satu Sama Kan Nah Yang Paling Depan X X Pangkat Lima Terus X Berkurang Satu X Pangkat Empat Y Pangkat Satu X Pangkat Tiga Y Pangkat Dua X Pangkat Dua Y Pangkat Tiga X Pangkat Satu Y Pangkat Empat X Pangkat Nol Y Pangkat Lima Tiga Tiga Ini untuk X Plus Y Nanti Kalau X Min Y Nanti Beda Lagi Nanti Caranya Ada Kalau X Plus 2 Y Nanti Beda Lagi Tapi Rumus Umumnya Seperti Ini X X Plus Y Pangkat N Itu Sama Dengan Kombinasi N Komah N X Pangkat N Dan Kita bisa hitung nanti Caranya seperti apa Kita bisa lihatkan disini Contohnya Kalau misalkan tadi X plus Y Bangkan 5 Koefisien dasarnya kan 1, 5, 10, 10, 5, 1 Jadi sebenarnya Teman-teman disini lihatnya X sama Y Kita bisa ini Asumsikan ini adalah A dan B Kebetulan disini X sama Y nya sama-sama positif Sama-sama angkanya 1X, 1Y Jadi tinggal dimasukkan saja 1 kali X bangkat 5 Dikalikan Y bangkat 0 Terus 5 adalah koefisien kedua 5 kali X bangkat 4 Y bangkat 0 Tambah 10 Koefisien yang ketiga X bangkat 3, Y bangkat 2 10 X bangkat 2 Y bangkat 3 Dan seterusnya sampai sini 1 kali X bangkat 0 Y nya bangkat 4 Seperti itu ya Tinggal dikalikan Nah bagaimana kalau Ternyata Tidak sama Tidak X dan Y Tapi OX itu ada Embel-embelnya 2 Misalkan Y ada Embel-embelnya minus Nah Sama juga Kita tinjau tadi Teman-teman lihat ini Sebagai A dan B Jadi Tetap dalam Pekaliannya Pertama Koefisiennya dimasukkan dulu 1, 5, 10, 10, 5, 1 Itu koefisiennya Dari pangkat Pangkat 5 kan ini ya Pangkat 5 adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1 Dimasukkan 1, 5, 10, 10, 5, dan 1 Terus 2 X ya Dari mana Ini tadi A nya tadi ya 2X pangkat 5 Kalau tadi kan X ya Disini kan X Karena ini memang X Kalau disini 2X ya Saya mau ngikutin 2X pangkat 5 Dikalikan Kalau tadi Y Disini adanya minus Y Minus Y nya pangkat 0 Pertama ya Ditambahkan 2X nya pangkat 4 Minus Y pangkat 1 Ini 2X pangkat 3 Minus Y pangkat 2 Jadi pangkat X nya itu menurun Pangkat Y nya Naik Seperti itu Dan seterusnya sampai sini Yang terakhir 2X pangkat 0 Dikalikan minus Y pangkat 5 Seperti itu ya Bisa? Bisa buat latihan di kelas Buat latihan di kelas Buat latihan di kelas